Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara Ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang Majas Masih di Bahasa Indonesia kelas 5 SD yang judul babnya Buku Jendela Dunia Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang unsur intrinsik cerita Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang Majas Ada 3 Majas yang akan kita pelajari kali ini, yaitu metafora, personifikasi, dan hiperbola Untuk materi kalimat langsung dan tidak langsung, serta teks naratif dan deskriptif dalam buku fiksi dan non-fiksi akan dibahas setelah video ini Bahas-bahasa, apakah adek-adek tahu Majas itu artinya apa? Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah metafora, personifikasi, dan hiperbola Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya Pertama, yaitu metafora Adalah Majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya Contoh, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja Si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api Yang kedua, ada personifikasi Adalah Majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda Contoh, radio itu mendengarkan lagu merdu setiap sore hari Mendengar itu kan sifat dari manusia, bukan sifat dari benda mati Maka diartikan itu sebagai Majas personifikasi Di mana radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendengarkan atau menyanyikan lagu Selanjutnya, ada Majas yang sering dipakai, yaitu hiperbola Hiperbola adalah Majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud Contohnya, sesaat setelah fluid lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat Berlari secepat kilat, seperti cahaya petir Bermakna berlari sangat cepat, seperti kilatan cahaya Untuk lebih memahami Majas ini, kamu harus banyak-banyak latihan-latihan tentang masing-masing Majas tersebut Contoh lain dari Majas metafora adalah, meskipun Nina adalah anak emas, dia tidak pernah manja pada orang tuanya Di mana anak emas merupakan suatu benda atau objek untuk menggambarkan sifat yang diutarakan Anak emas berarti anak kesayangan, bukan anak yang terbuat dari emas Contoh selanjutnya, warga yang ketahuan mencuri akan menjadi buah bibir orang-orang sekitarnya Di mana buah bibir berarti bahan pembicaraan, bukan buah yang berbentuk bibir Selanjutnya, Majas personifikasi yang seolah-olah menjadikan benda mati makhluk hidup Berarti ini kebalikan dari metafora tadi ya Contoh, ia membiarkan pulpen itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan mengagumkan Pulpen dipersonifikasikan seperti manusia yang mampu menari padahal tidak Daun yang tertiup angin berjoget layaknya tidak memiliki masalah Daun dipersonifikasikan seperti manusia yang mampu berjoget padahal tidak Lanjut, Majas ketiga ada Majas Hiperbola Yaitu Majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan hal tersebut Terkadang perbandingan yang dibuat rasa tidak masuk akal Contoh, ayah bekerja siang malam membanting tulang tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri Bekerja membanting tulang maksudnya bekerja dengan keras Bukan tulangnya yang dibanting Suaranya ketika menyanyi membuat hancur seisi dunia Artinya suaranya sangat buruk seakan menghancurkan dunia Saatnya latihan gaya bahasa yang pertama Tentukan Majas dari kalimat berikut ini Apakah dia hiperbola, metafora, atau personifikasi Nomor satu Aduh sakit Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun pak rusa Nah kira-kira itu Majas apa ya Karena ada menggelegar di sudut kebun Seperti kalimatnya itu melebih-lebihkan ya Kalau melebih-lebihkan itu adalah Majas hiperbola Nomor dua Wajahnya tampak seputih kapas Nah seputih kapas Itu adalah menggambarkan sebuah objek atau benda Yang menerangkan sifat dari si subjeknya Maka itu adalah Majas metafora Lanjut nomor tiga Titik-titik air mulai membanjiri matanya Nah kira-kira air mata itu apakah dia bersifat banjir Ini juga terkesan melebih-lebihkan Maka jawaban yang tepat adalah Majas hiperbola Nomor empat Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku Dimana daun tanaman itu adalah benda Melambai-lambai itu adalah sifat manusia Maka Majas yang tepat adalah Majas personifikasi Pak singa si raja hutan memerintahkan Supaya semua penghuni hutan tinggal disarang masing-masing Nah kata yang digarisbawahi adalah si raja hutan Maka Majas yang tepat adalah Majas metafora Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi Dimana menari-nari adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia Bukan pikiran Maka Majas yang tepat adalah personifikasi Apakah adik-adik sudah paham tentang penggunaan Majas? Kalau belum yuk kita lanjut ke latihan gaya bahasa 2 Berbeda dengan yang tadi Kalau tadi kita menentukan apa jenis Majasnya Nah kalau yang kedua ini Kita menentukan apa arti dari kata yang Majasnya itu tersendiri Nomor 1 penduduk diminta untuk segera mengungsi Saat Gunung Sinabung memuntahkan isi perutnya Kira-kira itu Majas apa ya? Karena memuntahkan itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia bukan oleh gunung Untuk latihan 2 ini Kamu temukan sendiri ya apa jenis Majasnya Lanjut ke soal yaitu memuntahkan Artinya adalah mengeluarkan lavanya Buku adalah jendela dunia Membawamu bisa melihat ke seluruh penjuru dunia Kata yang digaris bawahi adalah jendela dunia Kira-kira itu Majas apa ya? Maksud jendela dunia ini adalah sumber ilmu Nomor 3 Mentari pagi menyapaku hangat lewat tira jendela kamarku Kira-kira itu Majas apa ya? Karena menyapaku adalah kegiatan yang dilakukan manusia Dan arti menyapaku itu adalah menyinari Lanjut nomor 4 Hampir copot jantungku melihat kilat menyambar tempat aku berteduh Kira-kira Majas apa ya? Terlihat berlebih-lebihan ya copot jantungku Artinya yaitu kaget Nomor 5 Sebagai anak satu-satunya Ali menjadi anak emas di rumahnya Nah tadi sudah kita bahas ya Kalau anak emas itu Majas apa? Anak emas maksudnya adalah anak kesayangan Lanjut nomor terakhir Melihat bahaya mengancap Ia langsung mengambil langkah seribu Kira-kira itu Majas apa ya? Sampai-sampai dia langkah seribu yang diambilnya Arti dari langkah seribu sebenarnya adalah Segera menjauh atau segera menghindar Sebenarnya banyak loh Majas yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari Sekarang kamu bisa tentukan Majas itu jenisnya Majas apa Oke sekian dulu ya video kali ini Semoga kamu paham dengan materi yang telah diberikan Untuk pembahasan tentang sub materi lainnya Nantikan video selanjutnya tetap pada channel ini Belajar bersama Mutiara Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton Mohon maaf apabila banyak salah Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Terima kasih atas perhatiannya